bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tutorial membuat gambar jadi kayak terbang-terbangan hari ini gue pengen bikin tutorial gimana caranya bikin foto makanan kayak gini nih kayak digambarin jadi kayak terbang-terbang gitu loh nah gimana caranya yuk kita lanjut yang paling pertama lo harus bisa main photoshop dulu yang pasti yang kedua lo harus bikin jepretan-jepretan yang pakai tripod atau pakai tempat pakai kaki lah ya intinya sih si produknya ini si kameranya ini jangan pindah-pindah si kameranya jangan pindah-pindah terus yang gerak-gerak ya produknya aja contohnya gini nih misalnya gue pengen bikin kayak gini misalnya ini nih ini sebagai bahan utamanya lo lihat disini ada gagangnya nih biarin aja gak apa-apa ini dulu pertama yang tadi yang kita udah pilih masukin ke photoshop terus mana nih misalnya yang mau lo ambil misalnya lo mau ambil ini nih misalnya ini mencuat lo taro disampingnya nah ini kan backgroundnya sama yang ini sama ya cuma bedanya ngeblur aja belakangnya ini teknik kamera aja cuma pun gak ngeblur juga gak masalah nah caranya adalah tinggal lo drag sini lo drag sini lo samain posisinya kalau lo gak yakin sama lo transparanin dulu lo geser-geser lo geser-geser sampai kira-kira tempatnya pas lah nah udah oke terus lo balikin ke normal lalu lo pilih yang gambar ini nih apa sih namanya nih ya pokoknya gambarnya kotak ada bullet tengahnya di klik di bagian layer 1 ini kita kasih nama deh beast with 1 kita eh ini kan ada layer putih disini nih nah oke udah ada layer putih kita pilih brush kita gedein brushnya ini ukurannya kita gedein ini kita gedeinin ini sekitar 800 terus colornya kita ganti jadi warna hitam ini kita pilih warna hitam kita gosok deh kita klik kita gosok oh ya ininya ininya opacity nya naikin jadi sekitar 80-an lo gosok lo gosok lo gosok nah nah nongol nih si kemasan kita ya nah pas bagian sini lo gosoknya pelan-pelan nah gitu ini lo gosok pelan-pelan teman teman nah kalau detailingnya ini ya emang lo harus niat banget sih buat ngezoom ngezoom in zoom out pokoknya ya pokoknya ya lo lo fokus lah gitu effort lah effort 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 kayak gitu nah ini juga nih yang ngobrol-ngobrol ini lo gosok aja udah udah katin tuh udah jauh jadi kan mantap kan kehapus kan nah terus gimana caranya ngilangin si tongkat yang ada di kemasan gue ini nah caranya adalah emang lo harus punya foto yang bagian bawahnya itu kosong gitu misalnya ini nih misalnya ini nih gue ambil kosong gitu ini gue tarik sini tarik sini tarik sini gitu kan ini gue copy nah gitu jadi si bagian ini nih yang background nah ini kan jadi background sekarang nah justru yang tadi yang utama jadi gue naikin ke atas terus sama kasusnya gue pecat di sini set satu luar motor terus ya sama gue gosok aja nah gitu temen-temen udah selesai sesimpel itu nah misalnya lu pengen nambahin lagi ya udah lu lu tarik lagi aja misalnya lu mau tambahin apa nih misalnya pengen nambahin yang ada di ke mana ya 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 atas pojok misalnya ini wah ya itu ya dia kan ada di sebelah kiri sini ya kan posisi barang-barang eh posisi gambar-gambar lain ada di sini nih di sini sama sini kan ya udah ya udah kalau gitu ini lu delete aja langsung gini delete nah nemukan nah kalau untuk bagian yang kayak gini yang kasar-kasar gini ya tadi pake cara nge brush gini layer eh masking namanya lu masking deh gitu nah gitu temen-temen nah jadinya kelihatan kan bakalan apa namanya kayak ngambang gitu kan kayak terbang kayak lompat-lompatan kayak berantakan nah ini bisa berlaku untuk berbagai macam produk ya temen-temen ya jadi intinya sebenernya enggak lo lempar harus lo jepret enggak jadi harus pake gagang ya gini tuh gue betulnya kayak gini ada gagangnya ada tusukan libinya nah si kameranya posisinya enggak berubah-berubah emang latarnya diem apa kameranya diem aja latarnya juga jadinya disitu-situ doang gitu nah ini contoh-contoh produknya yang gue foto tuh kan zoom in zoom out nya nanti jadinya bakal kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini-gini tuh tempat lompatan kayak gini-gini ya kan gini-gini ya udah gitu oke terimakasih udah nonton dan semoga bisa bermanfaat ilmunya atau bisa paling enggak dipraktekin lah untuk usaha temen-temen ya atau pengen latihan-latihan aja di desain kalau ada yang mau ditanyain bisa di komen atau bisa DM gue di atai atzaki gue pamit assalamualaikum bye 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 bye